Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemir Sarafa TV? Saat ini saya tengah berada di ruang auditorium perpustakaan kampus B.Win Raden Fata Palembang Tepatnya pada tanggal 8 November 2023 Sedang dilaksanakannya kegiatan International Seminar on Social Humanities and Malaislamic Civilization Berikut liputannya International Seminar on Social Humanities and Malaislamic Civilization Dengan tema The Sustainability of Malaislamic Contribution to the World Development Goals, What to I Speak Dilaksanakan di gedung auditorium kampus B.Win Raden Fata Palembang Pada Rabu dan Kamis, tanggal 8 dan 9 November 2023 Acara ini dihadiri oleh Rektor Win Raden Fata Palembang beserta jajarannya Narasumber dari berbagai negara Dan seluruh civitas akademika beserta mahasiswa dan mahasiswi Uin Raden Fata Palembang Kegiatan ini diisi dengan pembukaan oleh Prof. Dr. Nyayu Khadija S.A.G.M.S.I. Selaku Rektor Win Raden Fata Palembang Dilanjutkan, pemamparan materi dan penyerahan kenangan-kenangan Prof. Dr. Nyayu Khadija S.A.G.M.S.I. Selaku Rektor Win Raden Fata Palembang mengatakan Tujuan diangkatnya tema ISMI ke-9 ini adalah terkait dengan Sustainable Development Goals Yaitu memiliki 17 tujuan yang arahnya diantaranya Bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik tanpa kemiskinan Menjadikan semua orang cerdas tidak ada lagi kebodohan Dan menjadikan lingkungan yang lebih baik Tema ini sejalan dengan apa yang menjadi kepedulian dunia saat ini Dan ini penting untuk menunjukkan bahwa Win Raden Fata Palembang punya peran penting Dalam mewujudkan SDGs yang sudah disepakati bersama Dr. Muhammad Hilmi Bayhaki selaku pemateri mengatakan Bagi saya, hal yang paling penting untuk menanamkan dalam jiwa para pemuda Yaitu dengan mengetahui tentang sejarah Islam Ataupun peranan ulama-ulama seperti yang kita ketahui Di Indonesia telah mencapai kemerdekaan Pemuda sekarang harus lebih bersemangat Jangan sampai kita melupakan sejarah kita, budaya, dan nilai-nilainya Jadi tema ISMIC kita kali ini adalah ISMIC yang ke-9 Jadi sudah 9 tahun berturut-turut kita mengadakan ISMIC International Conference Tentu sejalan dengan distingsi kita sebagai pusat kajian peradaban Islam Melayu Tahun ini temanya khusus terkait dengan Sustainable Development Goals Jadi kita pahami ada 17 tujuan dari SDGs ini Yang arahnya pada bagaimana menciptakan dunia sebenarnya ini ya Dunia yang lebih baik tanpa kemiskinan Kemudian semua orang cerdas jadi tidak ada kebodohan Termasuk juga bagaimana lingkungan yang lebih baik Ya bagi saya yang paling penting Yang pertama ialah untuk menanamkan jiwa para pemuda ini Untuk mengetahui Untuk mengetahui tentang sejarah Islam Ataupun peranan ulama-ulama Seperti di Indonesia kita mengetahui peranan ulama itu sangat penting Di dalam Indonesia mencapai kemerdekaan Kita tengok peranan kiai-kiai Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hashem Oshari Di dalam seperti mana kita baca Resolusi jihad Jadi ini adalah penting Supaya anak-anak muda ini Terus bersemangat Jangan kita ini Terlupa sejarah kita Jangan kita terlupa Kita punya budaya Kita punya nilai-nilai yang penting Jadi anak-anak muda ini harus Ditanamkan dalam jiwa Semangat untuk terus belajar itu Karena yang zaman sekarang generasi Z Genarasi Z itu dari lahirnya sudah mengenal peralatan teknologi ICT Nah tapi dibedakan dengan transformasi digital Kalau transformasi digital itu bukan hanya penggunaan Bukan hanya memanfaatkan semua peralatan teknologi Tetapi juga harus merubah bagaimana caranya Data-data yang dikumpulkan Pada saat mengumpulkan dengan berbagai macam teknologi Itu menjadi value-nya bertambah Nah ini bisa menambah value lah intinya ya Di bidang apapun Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Akhil Salsabila Selaku reporter Rafa Telopisi Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!